Intro Hai semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini Oke, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati sekalian Masih menjadi tanda tanya ramai orang Setelah Khairi Jamaluddin, bekas Menteri Kesehatan tersebut Yang telah, saya boleh kata dibuang, dilucutkan Serta merta keluar daripada UMNO Akhirnya, banyak spekulasi yang dibuat Kemana parti yang Khairi Jamaluddin Ataupun lebih mesra dipanggil sebagai KJ Seorang yang memang kita dapat lihat Mempunyai potensi yang baik untuk menjadi pemimpin Yang lebih besar Namun akhirnya, telah dipecat oleh UMNO Jadi, banyak spekulasi yang menyatakan Khairi Jamaluddin ini Kuat sekiranya beliau menyertai PKR Yaitu Pakatan Harapan Ada juga kata Khairi Jamaluddin sepatutnya menyertai Perikatan Nasional Dalam satu artikel hari ini, tuan-tuan dan puan-puan Saya petik daripada Sinar Harian Yang menyatakan Penyertaan KJ Beri kelebihan kepada Perikatan Nasional Kenyataan daripada Muhammad Sanusi Oke, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua Sebelum kita meneruskan isu Ataupun ulasan yang sangat panas ini Saya meminta Jasa baik anda untuk bantu channel ini Dengan menekan butang like Anda dipersilakan share video ini kepada seluruh pelusuk Malaysia Dan tekan butang subscribe Dalam kenyataan Menteri Besar Kedah Yang juga Muhammad Sanusi Berkata Penyertaan KJ Beri kelebihan kepada Perikatan Nasional Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua Adakah anda setuju Dengan kenyataan daripada Sanusi Penyertaan bekas Ketua Pemuda UMNO KJ Ataupun Khairi Jamaluddin Abu Bakar dalam Perikatan Nasional Diakini mampu Untuk memberi kelebihan Kepada gabungan parti itu Untuk berdepan 6 PRN Pada masa terdekat yaitu pada tahun ini Bagaimanapun Ketua Pengarah Pilihan Raya Ketua Pengarah Pilihan Raya PN Datuk Seri Muhammad Sanusi Berkata Setakat ini Belum ada pengesahan Bahwa Bekas Menteri Kesehatan itu Akan menyertai parti berkenaan Maksudnya masih lagi Di atas pagar Kita masih belum tahu Status terkini KJ Adakah beliau akan menyertai PKR Bersama-sama dengan Anwar Ibrahim Merafizi Ramli Bersama dengan Nurul Iza Ataupun beliau akan menyertai PN Antara Parti komponen di dalam PN Yaitu Bersatu pas dan gerakan Dalam artikel ini Sanusi berkata Itu Hanya spekulasi lagi Tapi insya Allah Kalau beliau masuk Perikatan Nasional Ia satu kelebihan Untuk kita Katanya ringkas Ketika diminta Mengulas Mengenai Kabar angin Bahwa Kairi Akan menyertai PN Selepas dipecat Daripada UMNO Jadi memang Banyak lah Saya rasa Pertanyaan Banyak pertanyaan Bahkan mungkin Banyak Spekulasi Mungkin ada yang Sudah mendengar Kabar angin Bahwa KJ Kairi Jamaludin Akan menyertai PN lah Menyertai PH lah Menurut anda Tuan-tuan dan bapak semua Dimanakah parti Yang paling sesuai Untuk KJ Bernau Adakah beliau Akan menyertai Pakatan Harapan Dan pada masa yang sama PH Dan UMNO Ataupun BN Yang membentuk Kerajaan Perpaduan Saya boleh katakan Mereka sangat rapat Adakah Pemimpin di dalam UMNO Akan Bagaimana dengan Penerimaan mereka Sekiranya KJ Memang benar-benar Masuk Pakatan Harapan Dan begitulah juga Apa kelebihan KJ Sekiranya beliau Masuk di mana-mana Parti Dalam Anggota komponen Perikatan Nasional Jadi tuan-tuan dan bapak semua Apa komen anda Teruskan bersama Di dalam channel ini Jangan lupa tekan butang like Share dan subscribe Salam sejahtera Malaysia Saudara-saudara Tuan-tuan dan bapak semua Kita dapat melihat Kejayaan Datuk Seri Anwar Ibrahim Sebagai Perdana Menteri Tapi dalam masa yang sama Kita tidak boleh nafikan Mesti Confirm Plus guarantee Ada saja Yang tidak suka Dengan Apa yang dilakukan Oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim Apa yang dilakukan Oleh Perdana Menteri Sudah pastilah Daripada Pemimpin Pembangkang Daripada Parti Pembangkang Ada saja Cerita-cerita Yang menunjukkan Mereka tidak puas hati Baru-baru ini Saudara-saudara Tuan-tuan dan bapak semua Berkaitan Dengan lawatan Perdana Menteri Ke Arab Saudi Apa isunya Yang dikecohkan Mesti Ramai yang tertanya Apa yang kecoh sebenarnya Apa yang berlaku Semasa Datuk Seri Anwar Ibrahim Yang membuat lawatan Ke Arab Saudi Rupanya Ini sebenarnya Yang terjadi Yang bagi saya Pasti mengejutkan Semua Mengejutkan Ramai orang Terutamanya Di seluruh Malaysia Mungkin juga Daripada luar negara Dalam satu artikel Dari Biharian.com.my Selama Tiga hari Setelah Hanya Empat bulan Menjadi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Melakukan Lawatannya Ke Arab Saudi Dari 22 hingga 24 Mac 2023 Bagaimanapun Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Community Ataupun J.com Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof Berkata Sebaik saja Anwar pulang Pembangkang Tiba-tiba Membuat satu Kejutan besar Dengan membuat Kenyataan Bahwa Pembangkang Membangkitkan Tiga Isu Yang menunjukkan Lawatan Perdana Menteri Dan delegasinya Ke Arab Saudi Gagal Oke Tuan-tuan Dari Pembangkang Menurut Kenyataan ini Pemimpin Daripada Pembangkang Apanya Yang gagal Apa yang kecoh Sehingga Tiba-tiba Pemimpin Daripada Pembangkang Ini Membuat Kenyataan Bahwa Lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Ke Arab Saudi Itu gagal Tiga Isu tersebut Ialah Yang pertama Perdana Menteri Disambut oleh Gabiner Jeddah Sahaja Itu isu yang pertama Isu yang kedua Tidak dibawa masuk Ke Abah Dan isu yang ketiga pula Tiada pertemuan Dengan Raja Salman Atau Putera Makota Muhammad Salman Bagi Menyedapkan Lagi cerita Mereka Membandingkan Pula Kejayaan Lawatan Tan Sri Muhyiddin Yassin Dengan Anwar Mereka Membandingkan Perdana Menteri Yang lama Bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin Ataupun Mahyadin Dibandingkan Dengan Perdana Menteri Yang terkini Datuk Seri Anwar Ibrahim Kata Mereka Ketika Muhyiddin Melawat Saudi Beliau Dan rombongannya Disambut oleh Raja Salman Menurut Muhammad Agus Realitinya Ialah Muhyiddin Mengadakan Lawatan Rasmi Ke Arab Saudi Hanya Setelah Setahun Menjadi Perdana Menteri Hasrat Muhyiddin Untuk Bertemu Raja Salman Secara Bersemuka Pada Mac 2021 Gagal Apabila Bertemu Secara Dalam Talian Tetapi Kerana Perbezaan Ataupun Mungkin Dendam Politik Lawatan Anwar Digambarkan Sebagai Membazir Bit Negara Dan Sekadar Lawatan Makan Angin Saja Katanya Dalam Satu Kenyataan Menurut Artikel Ini Adakah Anda Setuju Dengan Kenyataan Daripada Pemimpin Pembangkang Ini Mengapa Begitu Kecil Jiwa Kita Menilai Kejayaan Atau Kegalan Lawatan PM Anwar Ke Saudi Tidakkah Boleh Kita Melihat Kejayaan PM Dalam Tempo Tiga Harinya Jadi Sudah Pasti Bukan Kegalan Yang Kita Mau Fokus Tetapi Kejayaan Jadi Sekian Saja Terus Di dalam Channel Info Padu Info Hangat Disediakan Di Channel Ini Jangan Lupa Tekan Like Share Dan Subscribe Terima